Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Asyihadu an la ilaha illallah wa hadahulah syarikat wa asyihadu anna muhammadan abduhu wa rasulah salamallahu alaihi wa salamah tasliman kasiran kafiran Allah ta'ala ba'da'udhu billahi minah syaitan wa asyihadu anna ya ayuhal ladzina amanut ta'u laha haqqatu qadih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah teman-teman saudara saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita ini banyak salah paham kita kalau lihat orang macam dokter, profesor gitu ya sarjana S1, S2, S3 itu kayak dia wah ni orang pinter orang-orang orang cuerda'is kalo sudah embelles sama-sama dua meter itu kadang-kadang kita kalo nilis undangan itu susah itu kita Saya anggap mereka itu orang cerdas, yang terpilihat. Ada lagi yang kita salah paham juga itu dikiranya kalau yang namanya Hafiz Quran itu orang cerdas. Hafiz Quran, apalagi sampai jadi ulama, mulana, kiai, mufti. Wah ini lebih cerdas lagi ini, di atas rata-rata. Ini juga salah paham. Kenapa? Bukan saya yang bilang. Karena Rasulullah SAW sendiri yang bilang, yang cerdas itu bukan itu. Al-Qaizis orang yang cerdas, orang yang pinter itu bukan profesor, bukan dokter, bukan insinyur, bukan juga ulama, bukan pula mufti. Al-Qaizis orang yang cerdas itu, yang pandai menekan hawa nafsunya, dan selalu ingat tentang kehidupan akhirnya. Ini yang menekan hawa nafsunya, ini yang asli yang cerdas itu yang ini. Kenapa bisa? Yang memang itulah kata-kata Nabi. Yang pinter itu, yang pinter itu, yang menyedikitkan kebutuhan duniawinya. Yang paling bodoh itu, yang memperbanyak kebutuhannya di dunia. Apa-apa kurang? Apa-apa kurang? Tidak punya gaji kurang, punya gaji kurang juga. Gaji di bawah OMR kurang, di atas OMR kurang juga. Naik jabatan, naik tangkap, masih kurang. Bodoh. Punya rumah satu masih kurang, dua kurang juga, empat kurang juga. Bodoh. Mobil satu tidak cukup kurang, mobil dua. Tiga, empat. Bodoh. Betul tidak? Ini kebodohannya merajalela. Sehingga dia tersiksa, merasa miskin, merasa sangsara. Karena dirinya sendiri. Dibat bodoh sama kebutuhannya. Tuhan. Tidak sabda nabi itu memang. Tidak ada orang yang cerdas menyedikitan kebutuhan. Sesederhana mungkin hidupnya. Orang Pakistan itu hebat sebenarnya gitu. Kalau kita udah. Kalau mereka itu, enggak coba rumah-rumah mereka. Manakah ada di plaster itu dikit sekali. Bata-bata ditumpuk aja. Bodung-bodung bertingkat udah merah-merah aja gitu. Tidak perlu di plaster, tidak perlu di cip. Tidak butuh. Untuk apa? Yang penting bisa tidurnya. Tidur pakai tali-tali ranjang itu. Tidurnya udah begitu. Nekmat lagi. Mimpi nabi lagi. Itu masya Allah. Panjang tebal-tebal. Kasih tebal-tebal. Udah gak nyenyak. Mimpi di kejaran juga. Tidur. Tidur pakai bapak. Dibatang lagi itu. Tidurnya itu. Apa-apa gitu. Susah. Masa. Cerdas itu bergantung apa. Cerdas itu bukan bergantung otak. Cerdas itu bergantung akal. Masalahnya. Orang yang keakal itu di otak. Ini pakai akal. Sapa? Ini pakai otak bener. Karena otak di kepala. Tapi yang punya otak bukan manusia saja. Sapa itu kotaknya enak. Itu enggak. Enggak itu. Di opor, di bule. Sapa. Kambing punya otak. Ayam punya otak. Tapi yang namanya akal bukan di otak. Kalau ulama itu sepakat akal itu adanya di hati. Otak itu hanya perkam. Dari indera-indera kita disimpan di otak. Tapi yang memutuskan semua perkara itu pertimbangan hati. Berlumat akal. Akal kita. Apalah kakil. Apalah kakil yang berakal. Ini di hati. Maka yang ditakutkan oleh para ambi ya. Nabi kita juga itu. Apa hati. Yang tidak ada khusyah. Tidak takut sama akhirat. Tidak takut sama azab. Tidak takut sama ancaman. Tidak takut sama neraka. Itu hati. Itu akal. Maka kenapa ada para profesor rusak. Ada ulama juga rusak. Ada tidak ulama rusak? Ada. Ulama sukurofusa. Ada. Otaknya hebat. Akalnya tidak jalan. Akalnya tidak jalan. Hatinya tertutup. Mahjub. Hatinya rusak. Maka. Orang cerdas itu. Ya akalnya yang cerdas. Akalnya yang cerdas. Dan akal itu mesti khusyuk. Khusyuk itu. Di dalam sholat itu. Bukan khusyuk kita segedar. Arkan. Dari. Kita punya badan. Punya. Itu oke. Membawa kehusyukan kepada hati kita. Oh. Hati yang khusyuk. Ini yang kita pengen. Ini yang rasulat takut. Itu hati. Yang tidak khusyuk. Kalau orang-orang cerdas. Mohon maaf. Artinya. Profesional. Lulusan ini. Lulusan itu. Rumah-rumah orang kafir juga banyak. Penghasil-penghasil yang kayak begituan. Ataupun ulama-ulama segedar ulama saja. Bahkan tanda-tanda akhir zaman itu. Banyaknya ulama-suk. Banyaknya kori-kori yang fasih. Sholat fardu. Allahu Akbar. Itu namanya Al-Fatihah. Partir. Daswit yang benar. Suaranya bagus. Anak-anak-anak sama yang melongking-longking. Oh. Luar biasa. Lagunya. Syahdu. Itu di sholat sunat. Untuk apa dia jadi imam? Di wawu dan nas. Supaya dilihat manusia. Suaranya bagus. Bukunya apa? Sholat infirodigya. Bukunya sholat sendirianya. Ya Allah. Berarti Al-Fatihah itu enggak cartil dong waktu sendiri. Enggak tajwid dong. Enggak sendiri. Itu dilakukan untuk siapa? Makanya kurrofusak. Kalau kita jalan di satu markas besar. Markas di satu negara. Saya bilang. Itu kok imam markas? Suaranya enggak begitu bagus. Biasa saja standar. Padahal. Ini di depan mobil kita ini kan bisa berjalan. Itu bagus sekali suaranya merdu. Kenapa enggak dia jadi imam? Dijawab. Karena kita rombongan syuruh waktu itu. Dia bilang apa? Kami pilih imam yang waro. Yang juhud. Yang khusyahnya ada. Daripada yang bagus. Melengging-lengging. Tapi enggak waro. Kami enggak mau. Di akhir zaman nanti imam dipilih berdasarkan suara yang bagus. Ini kecerdasan. Kesalahpahaman kita memaknai Al-Qais. Yang cerdas itu seperti gimana sih? Gitu kan. Mereka kan Nabi. Bukan itu semua. Yang pandai menahan hawa nafsunya. Yang pandai senantiasa mengingat-ingat kebutuhannya di akhirat. Nih orang kayak gini. Dia kaya. Coba kita lihat. Kuburan. Kalau kita bawah kuburan itu. Mayat-mayat dibongkar. Di belah dada-dada mereka. Bro. Yang belum tertunaikan. Belah. Yang pengen jabatan naik. Yang pengen punya rumah. Yang harapannya pengen punya mobil. Punya motor. Punya istri lagi. Punya. Mati sebelum tertunaikan. Itu harapan itu kan memenuhi hati itu. Mati. Baru DM-DM-an mati. Baru lihat-lihat. Mati. Harapan belum tertunaikan. Allah. Baru apa-apa banget. Jadi coba. Kalau kita bedah harapan. Mayat-mayat sahabat. Bedah dada. Semuanya tertunaikan. Mending kita ke harapan dunia. Mending gak tertunaikan semua. Tidak ada. Ini cerdas para sahabat. Dikosongkan. Terima harapan. Mimpi-mimpi. Menyedulhanakan saja. Sudah. Gak apalah pakai baju. Bukan haro main. Gak apa-apa. Yang 1003. Betul. Gak apa-apa. Gak mesti kita harus yang. Masya Allah. Harung harus merek. Kinduh semen. Biasa saja. Juga harus merek batako. Biasa saja. Sederhana saja. Gak usah. Branded-branded begitu. Sederhana. Menyederhanakan keperluan. Berkata. Untuk akhirat. Dia rakus. Dia rakus dengan akhirat. Dia rakus dengan pahala. Dia rakus dengan hidayah. Cerdas. Gak apa-apa rumah ngontrak. Gak apa-apa punya motor butut. Ibu lihat. Makanya kenapa Pakistan. Ibu banglai. Jastu melejut dalam dakwah. Melejut dalam agama. Mereka menyederhanakan. Kayak kita. Kita udah miskin. Angan-angan banyak lagi. Kemampuan gak ada. Dakwah males lagi. Mending kalau gak nisab terus jadi menteri. Begitu kan. Ini gak ada. Siapapun untuknya tidak akhirat tidak. Alhamdulillahnya tidak terjadi di negeri kita. Itu pun di negeri orang. Hadirin sekalian. Maka kecerdasan akal itu di dalam diri kita. Mesti ditingkatkan. Para ambia itu yang diurus ini. Kecerdasan akal. Hati. Kulub. Kulub. Supaya enak. Masih tuh. Enggak. Apa lagi? 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 ini perhatian kepada Qobun itu perhatian Allah dan seluruh ambil kepada hati-hati manusia diperbaiki diperbaiki Alhamdulillah contoh-contoh daripada ulama banyak kita punya para imam kita pun ulama dahulu kalau cerdas-cerdas mereka punya ma'ruah yakin mereka siapakah penggembala kamu dibocok dirayu ayo sembelih oh ini bukan punya saya punya Tuhan saya Tuhan kamu kan enggak lihat sembelih aja bilang lah nanti dimakan serigala Tuhan saya lihat tapi Allah Allah benar-benar cerdas Hai lulus SD tidak ada SD disana cerdas-cerdas wain Allah tukang susu perempuan lagi orang miskin sama ibunya udah dibujuk ayo nah kita campur aja dengan air susu murninya nggak nggak boleh kata Khalifah Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin kan tidur itu kan udah malam hari campur saja atau nggak akan tahu Amirul Mu'minin tidak tidur tapi Allah Amirul Mu'minin tidur tapi Allah tidak tidur cerdas orang-orang biasa tapi cerdas mereka luar biasa itu kita punya contoh yang Masya Allah yang kaya raya dengan kecerdasan akhirat Nah kita ini dibawa sedang diusahakan ke arah sana menjadi utusan-utusan duta-duta Allah meneruskan kerjaan Nabi memperbaiki hati supaya hati itu cerdas betul pinter mempunyai pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan Fatimah menikah dengan Ali Radulandu setelahnya bukan nikah yang mewah padahal anaknya Nabi sederhana saja tapi dipilihkan sama Nabi ini kesalahan umat Islam terbesar itu apa anak nyari sendiri jodohnya Astagfirullah kalau laki-laki okelah ini namunya dimana Facebook namunya dimana Instagram namunya dimana WA namunya dimana Youtube ya Allah anak karkun anak jumlah namun jodoh nyari sendiri ini tanggung jawab kita loh pak tanggung jawab terakhir seorang ayah menyarikan memiliki ini nyodong hundili anaknya pak ini calon saya gimana enggak ketemunya di pasar malam gimana gimana namunya supir drop waktu itu gimana namunya di Instagram ya Allah gimana kalau kamu ditanya Allah kita ditanya Allah untuk jawab anak kamu makanya sudah menghasil sudah menghasil sudah membiarkan dari sendiri biar kita yang sudah apa seorang perempuan menawarkan anaknya yang apa seorang ayah menawarkan anaknya yang perempuan saya inget saya punya perempuan saya mau insyaallah kalau wajahnya sih 9,2 kita yang begitu kan Allah Allah hati masa mali jodohkan 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 tradisi itu yang banyak masih India Pakistan Arab Saudi Alhamdulillah masih ada tradisi seperti itu menjodohkan kemudiannya Fatimahra Jawa banyak batang kepada Rasulullah karena lebih capek sudah kapalan ini dan sebagainya datang untuk masuk dunia kepada Rasulullah s.a.s. minta pembantu minta ini dan sebagainya untuk membantu pekerjaan harian Rasulullah s.a.s. tahu keperluan itu kebutuhannya tahu dia butuh materi Fatimah tapi ditahu harinya Fatimah kalau kamu mau apa sih ini apa budak-budak yang bisa membantu kamu tapi kalau kamu mau saya ajarkan lima kalimat yang diajarkan Jibril yang kalau kamu doa tiga Allah kau pilih mana ini kecerdasan dia datang untuk benda dia datang untuk mati ditawarkan oleh Nabi akhirat ini yang mana lima kalimat ya awal-awal ini akhir akhir ini cerdas ini jadi menentukan pilihan dengan khusyuknya hati tidak dalam kehidupan penting jangan salah pilih jangan salah solusi jangan salah tindakan maka diperbaiki hati supaya terhubung dengan Allah mesra punya hubungannya dikasih kita sunnah dikasih kita sholat dikasih kita dikir dikasih kita tilawat Quran untuk baguskan itu ditambah lagi yang super hebatnya adalah ditambah kita dengan da'wah Alhamdulillah bisa tidak kita berharap pada mahluk bergandung pada mahluk ada istigna di dalam hati kita saya tidak butuh saya butuhnya Allah sebabnya Ibrahim alaihissalam ditawari bukan main main yang nawarinya mereka Jibril alaihissalam Bismillah cukup kalau saya tidak ada yang lain saya tidak perlu yang lain Allah ini kebersihan hati khusyuknya hati itu hanya Allah hanya Allah hanya Allah ini dilatih 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 masalahnya yang lain jairullah 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 kemana nih kita ambil keputusan selain Allah seperti yang kita lihat selain Allah Allah kalau orang punter orang punter seperti itu saya tawari kalau anak-anak saya kamu nikah mau dicariin Abi apa nyari sendiri terserah Abi lah ya enggak dengar iya terserah Abi nanti kalau enggak cocok ya pasti cocok nanti kalau terlalu cantik ya pasti Abi dulu nanti pandai kamu cerdas hati ini ada perut wajib kepada Allah dan kita naafikan lah saya cukup dengan Allah hasbi Allah saya cukup saya tidak perlu yang lain itu nih amat hidup kali kita itu nih amat kita belajar ke arah sana mulana ismail ayahnya mulana itu dulu tinggalnya di jenjana jenjana orang kaya raya kaya raya tapi gak kelihatan kaya raya sarung punya dua baju cuma dua tipis-tipis tambal-tambal kaya raya dimana dia yang diperibangkan mulana ismail janjawi ini dia punya kontrakan 400 pintu 400 pintu dia punya rumah sewa 400 rumah karena dia sudah masuk di jenjana itu sebagai waliullah dia gak pengen terkenal dia pindah dia pindah dia sembunyi dan digomuti dia tinggalkan 400 kontrakan gak lucu lagi dia bawa seadanya saja dia seadanya dibundang baju sama dia sama istrinya punya anak mulana tadinya namanya Ahtar saya dibawa oleh ibu oleh ayah ditaruh di Nijamuddin masjid di dalam hutan lebat sana kirinya kosong menyeramkan belak bulika tiap hari itu selalu saya sudah bangun dari subuh nanti di sebelah ayah saya kemudian ayah saya akan dudukkan saya di samping di samping di lantai begitu wah saya sholat ibu saya sholat bakdah subuh juhur asar maghrib saya nangis kenapa kamu nangis pakai nanya bapak saya ibu saya datang lagi lihat saya nangis kenapa kamu nangis ya Allah ibu dari subuh sampai mau maghrib belum minum setetes pun belum makan sesuapun itu terjadi setiap hari kadang 20 jam gak makan gak minum mulana ilias maka di ruwet mulana ilias itu kalau perut yang dipegang kalau saya kan berapa ginian kalau ini digirikan nyampe perut depan sama perut belakang sakit kurusnya padahal kaya raya ditawari sama sultan ketika itu istana mulai nesmail karena beliau itu mandi kalau katanya dijarab orang buta didoain sama dia bisa melek orang lumpuh bisa jalan wah raja itu ngejar dia untuk ngasih uang ngasih rumah ngasih dunia dia dia mau dia lebih suka dengan menyedikitkan kebutuhan dia bahagia mana ada sahabat coba yang kaya raya ditunjukkan dengan kekayaan tidak ada oh usman awgoni abdul alman bin awf awg bakar asid dibilang sahabat baginya tambalan tak mati mana-mana tetap sederhana kalau kata fadillah sedekah ini kita kurang baca fadillah sedekah kekayaan kekayaan itu untuk apa diberikan supaya dibagikan supaya dia dah larinya ke situ pasti bagikan dunia kasih bagikan dikasih lagi ada semangat saya enggak perlu banyak kebutuhan berlomba dalam hal itu sahabat perang tabuk keluarga seneng karena dia lagi punya harta saya akan kalahkan tabu bakar hari ini saya akan kalahkan tabu bakar saya mimpunya harta dia tahunya abu bakar enggak punya harta saya punya harta begitu datang kepada rasul assalam apa yang aku bawa dari rumah rasul Allah saya sudah putus saya akan berikan semua separoh daripada harta yang saya punya baju yang punya separohnya makanannya punya separohnya ini yang punya separohnya semuanya separohnya yang saya bawa dihadapan kau yang separohnya lagi untuk keluarga ya rasul semuanya atau hanya masuk abu bakar ini harta enggak begitu banyak apanya enggak begitu banyak abu bakar kita nyalakan apa yang aku tinggalkan untuk keluarga abu bakar Allah ben rasul ya Allah umar namun seduh enggak akan bisa nyalakan abu bakar abu bakar totalitas semuanya diberikan sahabat itu berlomba merasuk dengan akhirat adunya emang sementara ajalah burung ini husuknya hati cerdasnya hati dia yakin saya pernah datang ke rumahnya beliau anak gubernur profesor nadir awi kalau enggak salah ruang tamunya ya semasjid inilah ruang tamunya itu semasjid ini jadi komplek yang kajiknya rumah itu kosong melombong ada hiasa-hiasa sedikit pun enggak ada ini apa semua apalagi kita kan bucil rumah dihias itu enggak tahu bagaimana hisapnya rumah rumah mewah mewah masuk masuk produk pernik 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 itu kayak begitu kan dikiranya alas sepele itu hisapnya bisa berpuluh-puluh tahun tidak sadar terus bawahnya tutup ada karpet kecil ada apa box kayak koper yang biasa pakistan yang dari sheng dia bilang ini harta saya semua harta saya ini baju cuma tiga musim dingin tiga musim panas sarung ini harta saya skoper itu saja bayang dia pernah kecelakaan di Amerika kalau saya di Detroit betul cabrak yang mobil teras sekali terpelanting dia kalau nggak salah sampai 14 meter bubuk itu jatuh dalam keadaan sila dengan diperiksa 38 tulangnya patah khalifah mulan zakaria profesor beliau terpas hati baru meninggal jadi kekayaan dengan istignanya kepada Allah nggak pengaruh khusyuknya kepada orang miskin bagaimanapun dia khusyuknya itu terang hati cerdas hatinya itu cerdas apalagi kalau lihat rumahnya mengenai Umar Palanturi rumahnya mengenai Daud mewati di malam kita pelukunan sama mengenai Hubeb anaknya mengenai Zubur Zubur juga Zubur Hubeb Zubur Tiga anak begitu istilah tinggal sama saat juga disitu di komplek Nijamuddin di komplek yang sama saat masih disitu Hubeb masih disitu Zubur masih disitu ibunya disitu walaupun trauma ibunya dikasih rumah ditawarin semua orang orang kaya seluruh dunia bukan di India nawarin rumah kepada Mulu Juhar ayolah pindah mungkin kamu gak nyaman tinggal sama Mulana Saat saya penanya suka ketemu saat yang mengerak ketemu salam ketemu tapi gak bicara betul ini kita bisa ditawarin rumah tinggal di besok kalau bungalow mau hilang mau apa sempit sempit rumah kontrakan begitu yang gak pakai pintu pakai terpal gitu yang udah bolong ditambal ditambal berpuluh tahun disitu yang ngawarin banyak mau tinggal dimana mau di amerika mau tinggal di afrika mau di london mau di inggris mau di Eropa mau dimana saja mau di Arab Saudi nah di depan saya nalaupun cukup pengen mati disini istignal gak butuh Allah hidup sementara ini contoh contoh jangan gila mata itu hijau begitu lihat orang waktu karkun karkun masya Allah orang merasa diperlukan rupanya ini udah menghinakan dakwah menghinakan bener saya selalu ajari anak saya lihat abhi bagaimana abhi berinteraksi dengan orang-orang kaya berinteraksi dengan para umar lihat walaupun mereka bantu pondok apa semua kita ada maruah ada maruah artinya apa yang kita jagai ada keterkaitan hati kita dengan Allah jangan ternodak sedikit ini yang penting tidak ada kita masuk kita belajar hal itu semakin banyak orang-orang membawa dunia ke dalam kerja dakwah itu semakin menjadi fitnah bagi kita ini ditakutan oleh mulana Ilyas takut cuma ini Masya Allah mulana Ashraf Ali panggil dia suatu ketika diundang oleh Perdana Menteri Bangladesh namanya Mirjah Salimullah ditelpon hadrah kami berhasil balik kami istihan dululah perasaannya enak saya enggak bisa dituduk datanglah datang dulu datang lah datuk konvensi judaka akhirnya baik tapi sebelum kesana saya ingin ketemuan dulu dimana ketemuan di Kalkota saya menasuk Ali Tandwi dia bilang baik kita kermin di Kalkota dengan syarat dengan syarat tiket dari saya saya tidak mau diongkos kita ketemu disana dan tidak ada hadiah hadiah oke sepakati begitu dia ketemu di Kalkota ternyata ternyata Perdana Menteri tidak bisa ketemu adiknya yang wakili disambutlah di airport terus dibawa ke hotel ngobrol si adik PM ini Perdana Menteri ini setelah penolakan anda dengan undangan kami ini terus anda bisa datang kami itu sangat betul-betul gembira anda bisa datang kami sangat senang anda bisa datang apalagi dengan syarat-syarat yang kau berikan itu kami itu berat hati kenapa berat kan enak kamu tidak keluarkan ongkos tiket kamu tidak perlu beli hadiah tidak begitu kita cinta sama orang orang kalau cinta itu pengen nyenangkan pengen ngasih hadiah pengen ikrom gitu kita kan cinta sama maulana nah kalau memang cinta sih gak usah ngundang-ngundang ngasihnya jangan pas ngundang tinggal datang saja ke rumah kasih hadiah beres kan gak perlu kalau ngasih itu harus ada undangan dulu konferensi dulu rapat dulu ceramah dulu kalau mau ngasih ngasih kapan saya kalau cinta datang ke rumah terus apa adiknya PM ini dia bilang ya tidak mungkinlah maulana masa sumur mendekati ember kaget masa sumur mendekati ember oh berarti posisi maulana ini sebagai ember posisinya dia sebagai sumur seharusnya maulana yang butuh kepada sumur lalu dia bilang gak mungkin lah masa sumur yang datang ke ember oh gitu selama ini keyakinan kamu kamu merasa menjadi sumur kami ulama ini ember oh gitu begini kata maulana kita ini perlu dua sumur agama dan dunia agama dan dunia sumur agama saya punya saya punya sumur agama sumur dunia saya juga punya walaupun kecil sumurnya tapi ada saya punya sumur dunia juga sedangkan kamu punya sumur hanya punya sumur dunia doang sumur agamanya kamu gak punya kan jadi yang sebenarnya yang jadi ember itu siapa saya sudah punya sumur agama sudah jelas saya punya sumur dunia juga saya punya walaupun gak besar saya gak perlu sama sumur agama sebagai ember untuk cari agama jadi ya mohon maaf saya permisi saya mau balik lagi gak jadi kekongresi ini namanya istri maru maru mereka orang yang mau keluar di jalan Allah mau keluar di jalan Allah ini tim taskil harus tahu gimana sih orang keluar jalan Allah itu apa yang harus ditafakut itu kan kita mau istimah gimana kita kerjanya untuk maksud ada namanya husdud padbir jangan dadakan dirancanakan tim-tim taskil markas itu mempersiapkan kapan mulai mempersiapkannya satu tahun sebelumnya satu tahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan berapa data arkun kita 4 bulan 4 hari minta mereka nisabnya kapan ada yang nulis januari ada yang nulis Maret Apu Mei Juni Desember dan sebagainya oke kita sudah ancang-ancang bapak-bapak ini sudah kasih kisat bulannya sudah ditentukan ya maka kita akan bantu bagaimana bapak-bapak keluar dengan sukses nah ini dipersiapkan nanti dikelompokkan yang Juni yang Juli yang Agustus semua dikelompokkan 40 hari nah kemudian beritahu mereka bahwa ini jamah kerangka perlu persiapan kalau misalkan 40 hari itu bawa sejuta dan di rumah dua juta berarti tiga juta perlu kalau kita bagi 360 hari jadi 320 kali kurang 40 hari 300 untuk supaya kita dapatkan 3 juta 10 ribu lah kita nabung setiap hari 10 ribu sehingga begitu hari haknya itu ketemu dengan 3 juta tadi ketemu dengan 3 juta tadi gak ada nanti kita menginyuk saya siap tapi awal gak ada saya ingin tapi saya gak ada betul diboleh 100 pahala di juta bagaimana nabung lagi tambah lagi pahala tambah lagi pahala jangan kumpul kumpul itu akan dilipat gandakan oh mentang-mentang dia orang kaya gak perlu nabung oh gak punya pahala dia nampang lah tiket tinggal beli dadakan gampang lain dia kalah pahalanya kalah sama yang nabung karena ini nabung udah satu tahun kali lipat pahalanya sudah dihitungkan 10 ribu itu kan kalau lihat dia punya kemampuan berapa mungkin dia gak mau aku 10 ribu ya 5 ribu jadi pencanakan bagian paskil mengingatkan terus mengingatkan setiap hari sehari malam markas sehari malam musyawarah markas sehari malam mahalakoh sisanya yang 4 hari datangnya rumahnya nabung ada kerja di luar itu ada kerja di luar itu ada kerja nanti setiap musyawarah diingatkan kemampuan markas diingatkan lagi begitu kalau sudah ini prode menabung sudah cukup ternyata tinggal beberapa hari lagi dia mau berangkat dihitung-hitung tabungan sama tim paskil ternyata gak cukup bapak harusnya 3 juta nabungnya cuma hasilnya sejuta kurang 2 juta oke pilihannya bagaimana sekarang 2 minggu lagi mau berangkat jamaah sudah terbentuk ya sudah kemudian sekarang bapak tirakat tirakat gimana caranya full amal full pawacu kalau bisa puasa kalau bisa malam hari sepulangnya dari kerja etikaf dimersit sendiri etikaf dimersit sendiri buat amalan nangis-nangis tapi saya masih ada ini ada ini oke kita lihat dulu nanti tim paskil yang ke rumah lihat ada barang apa yang bisa dijual bukan rumah yang tentukan tim paskil yang tentukan lihat sama tim paskil oh ini AC masih ada kipas ada bapak ini bapak masih punya ini ini dijual ini dijual ini dijual ini dijual ini dijual ini paskil yang menentukan jangan tuan rumah yang menentukan begitu lihat alat pancing ini jual oh jangan ini ini ruh saya alat pancing kan gitu ya semua boleh dijual alat pancing jangan semua boleh dijual burung jangan jual hobi burung misalnya nah kata-kata begitu kan bapak ini paling berharga bapak itu ini ini kalau bapak lepaskan untuk agama mau ganti sama yang lebih bagus lagi udah dijual ternyata belum cukup juga tambah suratnya wajahnya kepada Allah saat itu saat itu apapun tawaran orang kepada dia jangan digubris udah ngongkosil udah nanti biaya saya enggak sampai akhirnya udah diujul baru tim pas yang katakan belum juga dapat uang ban nabung barang sudah dijual tapi belum cukup juga berani tidak hutang siap hutang itu cakep hutang hutang sunat jangan berani hutang untuk yang benda-benda tapi hutang untuk keluar enggak oh saya gengsi lah masa keluar saya hutang enggak begitu hutang bagus untuk agama ya tapi pinjemnya sama orang yang galaknya luar biasa karkun yang enggak pernah senyum gitu kan bisa makanya gitu jangan cari karkun-karkun yang lembut yang kira-kira kalau nagih itu baru ketuk pintunya saja kita udah pingsan gitu kan jadi enggak jadi di pagi betul-betul yang galak pakai tulis berapa lama mau dikembalikan ada hitam di atas putihnya keluar dalam keadaan seperti itu Bapak akan saksikan nusroh gobiah bercucuran 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 benar benar asli karena apa dia dengan persiapan zahir dan batunya dia keluar begitu nah ini takut disiapkan nanti dari kumpulan orang ini kita sudah sisim dadu yang Juni yang Juli yang Agustus itu dibagi dua jendis ya ada karkun-karkun yang sifatnya loko motor ada karkun-karkun yang sifatnya gerbong siapa orang mereka itu nisabnya terjaga dia rajin ambil takai lah dia aktif di semua program ini namanya loko ini karkun-karkun motor dalam semua kerangka jamaah itu setidaknya empat lah kita bagi empat 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 loko nya ini empat paham motor nya itu empat nah nanti yang empat 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 ini kan kita arahnya dua orang lama tiga orang lama dua orang baru kan kita dua susah empat kemarin kita sama Syuruh bahas empat baru yang empat itu cari gerbong gerbongnya itu ya karkun-karkun yang lemah yang sudah gak disam yang bertahun-tahun lupa keluar yang apa gak aktif dia sudah 40 hari sudah ini atau karkun-karkun tiga hari atau simpatisan pokoknya kantong-kantong yang kayak begitulah nah itu dijadikan gerbong dia jadi selama satu tahun dia itu bergerak untuk gerbong melengkapi empat jamaahnya itu tadi semuanya ini nyari-ini nyari semua empat ini bergerak selalu di karkun-karkun di malam markas di malam musyawarah di malam mau apa halako di muhala dengan apa dia iklar dirinya bayangkan setiap hari dia bilang ke anak istrinya waktu ta'lim nih anak-anak abimau keluar ya bulan desember doakan setiap hari bayangkan setiap hari berarti 320 hari didoakan terus terus minta pesan sama mereka sama anak-anak kita doakan waktu sholat lima waktu lima waktu kali 320 kali 300 aja sudah 1500 kali didoakan belum yang kita nanti nusyawarah harian saya desember saya desember 40 hari saya desember tiap hari di musyawarah harian kita kasih nama berapa kali berarti 320 kali setiap musyawarah halako halako misalnya desember 40 hari terus ngomong setiap musyawarah seminggu sekali setiap paskel markas bayang setiap didoakan amin mudahkan berkah begitu setiap kita di doakan didoakan ini motor motor ini terus didoakan di apa oleh keluarga oleh jamaah oleh kawan-kawan kargun dia bergerak bergerak dapat jamaah sempurna bisa jadi 10 orang akhirnya bisa jadi 8 orang akhirnya kalau 4 tambah 1 1 kan juga 8 sudah luar biasa dia cari perbong dengan sistem yang tadi dengan menabung dengan target dengan pawaju kepada Allah insyaallah Allah akan mudah insyaallah Allah akan mudah kan luarnya itu berkualitas karena dia memang dengan usaha dengan persiapan dengan usaha persiapan doa zikir tirakat betul-betul mau sukses mengeluarkan jamaah bapak-bapak ini kan wali-wali yang saya sebutkan kemarin wali-wali Allah cuma tidak kelihatannya sama orang tidak kelihatan sama orang tapi kita ini punya power untuk menarik musyaratullah dengan dakwah kita dengan doa kita dengan sholat kita ini yang mengeluarkan mengeluarkan di jalan Allah dengan tertib seperti tadi kita akan lihat kualitas bantuan Allah musyaratullah Allah akbar saya pertama kali ke 4 bulan hilang paspor hilang uang hilang tiket saya masih 15-16 tahun datang ke Kakrayu Masjid Banglades habisnya Haji Abdusyukur almarhum datang ke Kakrayu Banglades udah itu hilangnya kan biasa kita ada kantong di sini ya kantong kangguru ada tapi pas mudi amanah kok kantong saya kosong uang kantongnya ada gitu paspornya gak ada uangnya gak ada tiket yang gak ada tiket pulang buat dikasih kantong amanah masukin kantong lagi kantong kosong sama apa harus bersyukur almarhum dibawah yang saya ngintil aja masih anak muda anak kecil begitu itu bawa ke Haji Mokit suruh jangan kasih gak ada apa ini anak ini baru datang uangnya hilang ikutnya hilang maskernya hilang terus mau apa datang ke sini yang 4 bulan untuk apa 4 bulan belajar imam cari imam bagaimana iman kuat ini bener berapa kita lagi senangat belum kawin masih muda gak apa lama disinilah hidup ini berapa berapa yang berapa berapa yang berapa nanti datang sendiri katanya ngomongin begitu ya udah keluar Masya Allah banyak gede dan gede dan begitu sampai terakhir mau pulang udah saya dapat tiket baru dapat paspor baru dapat uang uang baru begitu mau pulang buka amanah semua yang lama-lama ada paspor lama ada uang lama ada tiket kita takut keluar tuh cuman 2jt kalau masalah 4 bulan cuma 2jt tapi saya pulang itu bahwa kurang uang lebih 60jt saya tanya Pak Cepet Pak Cepet ini saya keluar ke 8 bulan uang sudah dihabis-habiskan masih juga ada saya harus gimana nih belum mudah diraihin tuh keluar 8 bulan ya sudah keluar lagi berangkat lagi Pak berangkat berangkat lagi uang masih ada kan pulang-pulang setelah 6 bulan uangnya masih ada juga puluhan kita lagi maaf gimana uang lagi kamu keluar lagi sampai akhirnya bosan keluar terbarulah mondok alhamdulillah jadi lebih kirakati di tanah juhi keluar tuh enak enak luar tuh Allah tuh betul-betul memenuhi kita biar rohaniat dapat bunyawi dapat omongan Masya itu terkesan juga dengan dengan mereka Oh begini Oh begini berkualitas itu kalau keluar sama haji abdi syukur itu kalau duduk istirahat anu paling dua jam setengah itu bagulah silahkan kalau buatan pegang apa namanya aling Hai nggak siapa enggak itu sedikit terlihat silahkan gitu sama tertutupnya kayak begitu aja gitu ya lokasi mudahkan jadi kualitas-kualitas keluar gitu tuh pertama ada usaha sebelum keluar baru setelah itu usaha ketika keluar dan program kita bagaimana ini bagaimana dari mulai awal sampai akhir nah ini hadirin kenapa mesti bahwa orang baru karena kualitas kalau orang lama semua bakal rusak sudah Hai bakal rusak adab enggak dijaga ini enggak dijaga itu enggak orang-orang nggak tertutup enggak enak orang lama mau ditegur aja orang lama ya itu gitu tapi kalau ada orang baru ini orang lama tidur enggak pakai YouTube dulu ya gitu kan enak orang lama gitu kan kita juga akhirnya jaga-jaga diri ini kita keluar dengan betul-betul dipersiapkan keluar bagus menghidup tuh enak ketika keluar dibandingkan dengan tidak keluar enak lagi keluar kenapa kita kalau lagi keluar itu tambah gemuk gitu kan enggak Masya Allah kalau saya bukan korban keluar teman-teman ini karena kawin lagi jadi gemuk kalau keluar-keluar gemuk kita tambah ke luarnya tambah ini nah ini baik banyak banget pikiran yang rumit yang rumitnya stress itu kenapa kamu 24 jam hidup kita dimusyawarakan di rumah enggak ada musyawarah dalam hidup kita Hai jualan sendiri banyak yang ada ke ulama tidak ikut nafsu itu menyelesaikan masalah itu coba kalau kita apa-apa izin apa-apa izin sedangkan di rumah kita tidak mana ada di rumah kita nggak ada di rumah kita nggak ada di rumah kita malam nggak tahu kemana pulang-pulang sama istri kita enggak ada enggak tahu kemana Hai kisip-kisip Hai kemarin kita keluar masyarakat ditanya sama Faruk itu Mekah kamu keluar 40 hari ini maskerat negeri jauh biaya-jauh istri Hai banyak satu-satu jemaah kita empat pasangan kamu yang itu juga sama juga 15 hari sebelumnya hai 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 langsung kemana Faruk ya kan sampai kapan kamu menjadikan istri kamu seperti Hodiah dengan big Hai iya juga pantesan istri-istri karpun seperti itu hai 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 kalau kamu istri kamu punya uang simpanan entah uang sisa dapur yang kamu berikan yang tiap hari atau uang warisan dia dari orang tuanya atau uang dia dari hadiah dari uang hanya akan untuk dunia untuk nanti jalan-jalan untuk nanti riburan untuk nanti bentuk hording untuk nanti beli pernah bunga-bunga di depan rumah beli pot baru beli ini baru belitu baru Hai kita tinggal ini ongkos sendiri ya itu dia siap kalau kalau liburan tuh nggak apa-apa kalau untuk liburan saya ongkos sendiri kalau untuk ini ongkos sendiri tak ajar Nih ada jamaah foreign Adi makan siang uang masing-masing ya begitu uangnya 10 hari nih kita kemana nih Oke uang masing-masing ya supaya pikir agamanya tuh jangan ini mau ada istimewa ini istimewa kawasan diperlukan sekian-sekian Umi mau ngasih berapa kita perlu 195 juta Umi kan punya uang 300 juta udah aja begitu lagi sudah ambil tak aja 5 juta Umi yang 900-190 begitu makanya makna apa namanya keperluan gitu kan tiga ya dari diri sendiri dari keluarga ya kan kemudian dari perusahaan diri itu kita keluarga kita istri kita dipakir anak kita bapak kita ibu kita itu maksudnya bukan yang lain supaya semuanya terlibat dalam pengorbanan semuanya terlibat orang-orang Faruk enggak akan bisa Khadijah itu begitu menerima Islam tahu bahwa suaminya ada orang-orang Faruk enggak akan bisa diperlukan dia berhenti tutup bayangan kemudian apa dia pakai uangnya sendiri jamur orang-orang Banu Mutelif, Banu Hasil sembelih unta, sembelih ini sembelih itu habis-habisan harta terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ada kesalahan di orang tua ada kesalahan di orang tua ada kesalahan di ibu anak apalagi kalau ada kartu cerai mohon maaf ya mohon maaf ya mohon maaf bukan ya ini namanya umumnya umumnya itu seperti kemarin dikatakan yang mengakui ketabrigan kita keluarga dan tetangga kita yang asli di rumah keluarga kita yang menyaksikan betul merasakan betul eh bener ya Abi dulu bersyukur punya Abi yang sudah empat bulan ada perubahan yang terubahan mensyukuri jangan sampai menggurutur nah 4 bulan-4 bulan kadang ubahnya gak ada perbedaannya dengan 4 bulan jangan gak ada perbedaannya bahaya nih banyak makanya menikmati keluarga benar-benar benar-benar gohir batin harus lurus bisa masker yang tadinya kayak superbank makanya ada kata-kata Allah itu Allah akan gunakan dia digunakan macam-macam maknanya digunakan itu macam-macam ada digunakan dirinya saja hartanya tidak wah dirinya tapi harta pelitnya minta ampun gak peka gitu gak peka dia lihat cat udah buram lihat ada ulama ya Allah jadi tukang bandrek gitu kan gak peka dia dia gak peka oh dirinya oke tapi hartanya dia gak siapnya di takaja harta izin istri dulu izin istri dulu akhirnya itu istri ini bahaya ada yang dipakai durinya enggak istamalah kalau pakai ada ada rumah beda-beda gak pakai mas turut punya rumah bagus gak dipakai mas turut rugi besar rumah sederhana rumah 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 coba laki bangladesh di india rumah sederhana kita ke rumah satu rumah di perang di india keluar mas turut rumah ya Allah kita jamaah lima pasang nusrohnya ada 600 tikusnya pas malam hari 600 itu jadi tikus semua banyak tikus banyak tikus rumahnya sangat sederhana tapi dipakai punya mobil udah lah saya kasih pakai ini bos pakai itu mungkin dipakai itu istamalah itu istamalah juga itu maknanya sampai kapan dipakainya ini hati-hati ini ada orang dipakai di awal wah ini itu dia batong insyaAllah tak kajam kita di awal di tengah di di tengah tengah ribuan banyak 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 lebih jauh sudah jalan kaki sudah tidak dipakai lagi dibuat jadi tadinya itu tadinya ini mauzubillah menjalin maka dikatakan apa ini kaifa istamil yang rasulullah kata sahabat bagaimana maafi kuubi amal salih hati mauti sampai akhir hayat takut 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 yang paling ditakutkan oleh karkun lama itu apa kogulia 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 takut gak dikabur takut gak diterima takut dibuang dikuang oleh Allah takut tidak khusus khutinan nangis setiap hari jangan merasa kita takut nangis seperti putih kita diperihara mencari diperihara agama ini maka kita selalu sibukkan diri paksakan diri dan agama semua yang kita punya kita harus kita harus senang kita harus senang tidak hanya mau istimak coba kemarin saya cerita apa yang daftar mau terlibat uangnya dipakai di rewil hanya itu sudah di nomor antian 6 ribu sekian orang kemarin kita ke South Africa ada namanya Mulana Suleiman Padua dia punya 430 supermarket bukan Indomad bukan Alfamad supermarket 430 supermarket setiap dia mau ada istimak masyarakat datang saya sendiri saya sendiri saya sendiri mulai karpet tenda kecil awalnya dia ambil sifat pertama saya foreign saja saya istikbal saja saya ini saja lama-lama Allah berkahi sekarang dia itu kalau kerja itu dia dalam sebulan hanya 6 jam 3 hari 2 jam 2 jam 2 jam kerja dunianya sisanya untuk agama semua sisanya terkacat ada lagi namanya Mulana Pando apa tuh kalau di Dubai ada menara apa namanya Burish rumahnya termewah rumah paling kaya raya ribuan pondok di Afrika semuanya itu ditanggung sama dia kaya raya tapi dia paling suka setiap dikasihkan untuk agama suka dipakai suka peka gitu makanya kenapa tertut kita setelah keperluan istimah markas seperti yang saya mozakar itu ada tiga orang yang ditunjuk yang menerima ada tiga orang yang mengeluarkan tiga orang yang ditunjuk orang menerimani adalah sebagai wasilah saja orang-orang membantu orang-orang ngasih orang-orang ini ada keajaiban kalau kita meng 30 orang-orang politik tidak 1 miliar saya saya sudah tidak 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 dia nggak ada pikiran mau kemana mau kemana mau yang dia tahu kan pertama kali nggak ada berhajat kepada mahluk satu Allah saja kalau yang cukup kan kalau dia tidak mampu satu miliar itu sendiri dimusyarahkan tiga orang tiga orang tuh bagaimana saya punya mereka hanya 300 oke B punya berapa saya siap sisanya selesai dua orang ternyata sisanya berapa C punya berapa sisanya 300 juga 900 sisanya 100 kita cari orang siapa yang bisa menunggu satu orang saja 100 nih cari satu orang betul-betul gue usahakan kalau nggak sebelum yang 100 ini diserahkan ke siapa orang tiga orang nih berani tidak berhutang untuk 100 juta nah saya utang saya nggak punya tapi saya akan berhutang selesai berhutang ditanggung oleh tiga orang itu atau ditanggung oleh satu orang saya sudah yang langsung utangnya selesai jadi keperluan ini bukan dikeluar-keluar bicara di halakul diunikan di muhala dibagi ini kamu ini kamu ini kamu segini kamu segini kita hanya 100 miliar dibagi berapa John berapa halakul nah aku buat begitu tertiknya sama sekali bukan begitu terwajib semua kepada Allah baru kemudian ambil pakar saya ini mereka bertiga saya yang ambil dia semenang dipakai dia semenang dipakai dia dulu kalau kita kan kadang-kadang senang kalau lihat orang lain kok kan begitu kita apalagi kadang-kadang kalau kita sudah keluar Jakarta Ramadan kemarin saya sudah Jakarta uang saya sudah tidak ada untuk infak untuk sedekah Jakarta sudah selesai saya sudah lepas diri padahal harta yang masih tersisa banyak lagi ini parah tidak tahu di negeri mana nah ini yang terjadi di Pakistan di Bangla itu seperti itu semuanya semuanya misalkan kayak begitu ini sih gailah itu ada yang ingin dipakai kalau kita sudah berhutang baru kemudian kita siapa orang yang bisa nutupi 1 miliar rini ada ini namanya dia punya uang kayaknya lebih dari 5 M yang lainnya nganggur datang kemudian sebelum datang kita minta pada Allah ya Allah mudahkan hatinya mudahkan lembutkan hatinya ya Allah engkau yang pemiliki hati mudahkan dia istrinya juga ya Allah semangat istrinya setuju doakan istrinya juga rolam-rolam suaminya sehat istrinya gak siap doa betul-betul dulu kita datang satu miliar rata kajah ini ada kesempatan untuk ngabung di surga cerita-babilah aduh saya busanya berhutangnya 500 makasih pak ini minum atau ngasih alhamdulillah sisa 500 lagi cari satu orang lagi yang bisa 500 dicari lagi maka tiga orang ingin kayaknya datang lagi ke dia bujuk lagi pagi-pagi pak ada takar 500 untuk agama untuk siap saya berhutang 400 oh gak apa-apa 300 cari satu orang lagi jadi bukan kita bagi-bagikan setiap kita ada kajah selesaikan satu orang selesaikan satu orang gak bisa dua orang gak bisa tiga orang paham ya pak seperti itu kita menangani keperluan selesai dengan sesedikit mungkin orang alhamdulillah gak ada capek-capek gak ada gelar sorban gak ada kumpulkan ini apalagi di WAWA kirim ke rekening ano kirim ke rekening ano gak ada dan dengan tawajuk pada Allah colek hatinya dicolek hatinya dicolek hatinya berhutang itu gak jadi masalah seperti saya kemarin kata kamu naik ya semua Yusuf semuanya berhutang dan ada gairah betul setiap orang ingin hartanya dipakai Ibn Abbas itu meriwetkan begini suatu ketika Madinah itu belum keadaan pacet kemarau tak lama gak hujan di jaman Abu Bakar as-siddiq roda lagu orang-orang udah salat as-siddiq apa semuanya terus buat yang melulu keadaan Abu Bakar kata Abu Bakar sabar sabar insyaallah aku akan buat keputusan gak lama kemudian kedengaran gemuruh kasilah datang orang-orang kata ini kasilahnya Usman kasilahnya Usman datang kasilah Usman datang betul dengan bawa gandum berkarung berkarung begitu kasilah Usman masuk ke Madinah para pedagang kasilah di rumah saya itu kasilah kamu datang pulang berkarung kekurangan gandum berapa beraninya kamu 10 karung 12 rupiah berapa berapa kamu 10 karung 13 10 karung 14 polo-polonya 5 10 karung 15 rupiah atau Usman gak ada yang ini mengalahkan kawaran yang sudah mau beli ada pembeli saya jauh daripada itu maaf membeli siapa itu semuanya semua pedagang kalau saya mengasih harga 1 karung 10 rupiah 10 kali 41 10 kamu baru 10 15 ini 1 10 semuanya yang kalau gitu maka mengalah dibagikan itu gratis ke fakir miskin karena Allah karena Allah perawin dia berjumpa dengan Rasulullah Rasulullah sedang bergegas naik kuda ablak turki yang ilgah yang memperoleh pakai baju yang perlu cahaya lur kayak lagi buru buru ya Rasulullah mau kemana buru ini hari ini ternyata Allah terima pengorbanannya Usman semua Allah sedang nyeluk saya buru buru ini undangan istimah karena saking senang ya kepada pengorbanan Usman Allah oh wah itu 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 contoh bagi kita kalau kita terlibat tidak akan rugi tidak akan rugi habis 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 tidak akan rugi habis 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 apa yang kita lihat ini peka hati kita oh ini perlu dibantu ini perlu dibantu siapa petun itu di tempat lain keluarga kita istri kita terlibat masyarakat semua terlibat harga kita terlibat semua enak kita lihat kita aja macam kita Allah ganti pengen nanti disurga Allah ganti disurga Allah ganti karena kita mujahadah kita dengan istighna tadi tuh malah berlebih malah berlebih di luar sangkan kita atau bagaimana Allah ngatur rezeki kita itu betul-betul ada satu kisah lagi sedikit tadi mulana mufti pakai Usmani Karachi itu dia punya ayah namanya Mufti Syafiq Usmani dia waktu kecil pernah haji tahun 1961 umur 9 tahun dibawa oleh ayahnya terus umur 12 tahun setelah itu 1973 baru dia pergi lagi ke sana ke haramain setelah itu dia sekolah pondok nggak pernah ke haramain sampai 10 tahun 1984 1984 tuh ayahnya sudah tua dia fitmat ayahnya yang nawarin haji banyak yang nawarin dan umurlah besar kan sampai kata ayahnya itu suatu ketika kenapa kamu nggak haji-haji banyak yang nawarin haji sama kamu kenapa kamu kenapa kamu nggak haji-haji apa dijawab salam mulatak Usmani ini haji saya Pak ini haji sifat bapak ini haji saya karena ada hadis siapa anak yang melihat ayahnya dengan pandangan rahmat dan tak bisa anak-anaknya gembira dia langsung berdoa ya Allah mudahkan anakku untuk haji setiap saat begitu tahun itu ayahnya meninggal itu tidak sama haji mulai 1985 sampai tahun sekarang ini 2024 minimal dia ke haramain itu minimal 34 kali kadang-kadang 6 kali kadang-kadang 10 kali haji tiap tahun umroh hampir kita setiap bulan olah beli kemudahan olah beli kemudahan sama amalan kita seolah-olah kita siap bersedia maka seolah kita bikin istimewa-istimewa di surganya Allah SWT pastikan kita yang bikin jangan sekedar Usman kita yang bikin Insyaallah untuk keperluan istimewa untuk keperluan ini keperluan kita terlibat apalagi maksud kita juga terlibat 4 bulan tiap tahun umroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati